Halo guys, jadi kali ini aku mau review 2 Kindle ini Di sebelah kiri aku udah ada Kindle Basic generasi ke 10 Lalu di sebelah kanan aku udah ada Kindle Paperwhite generasi ke 10 juga Untuk yang Kindle Basic, aku pake yang varian 4GB without ads Sementara untuk yang Paperwhite, aku pake yang varian 8GB dengan ads Pertama aku mau ngebandingin dulu dari sisi bodi Dari ukuran Kindle Basic itu lebih kecil daripada Kindle Paperwhite Kalo kalian perhatiin, dari tinggi, lebih tinggian yang Paperwhite ya Meskipun dalam segi bodi Kindle Basic lebih kecil Tapi dari ukuran layar mereka sama ya, gedenya guys Sama-sama 6 inci Mungkin bedanya hanya di jenis layar Kalo kalian perhatiin, untuk Kindle Basic Bagian bodi dan layarnya itu misah ya Beda sama Kindle Paperwhite yang mana Bodi dan layarnya udah rata kayak gini guys Lalu selain itu di bagian tulisan Kindle-nya Itu berbeda juga Kalo Kindle Basic tulisannya itu kayak emboss gitu Jadi rada masuk ke dalam gitu Beda sama yang Paperwhite Kalo yang Paperwhite tulisan Kindle-nya itu kayak di print Jadi terang kayak gini Sekarang kita balik ya ke bagian belakangnya Nah gini Untuk material belakang, bodi mereka itu beda ya Kalo Kindle Basic itu materialnya kayak lebih plastik gitu Tapi kalo yang Paperwhite dia itu lebih ke doff Jadi kayak ada semacam karet gitu di belakangnya Aku gak tau namanya apa Tapi yang jelas kalo dipegang itu berasa gitu enak Kalo yang Paperwhite Kayak sesuai gitu sama gap tangan Cuma itu karena doff gitu jadinya Jadi gampang kotor Kalo kepegang itu bekas-bekas tangan itu Bener-bener kayak bikin jorok gitu Untuk Kindle yang Paperwhite Terus kalo dari tulisan Kalo yang Basic itu cuman lambang Amazon Kayak gini aja Gak ada tulisan apa-apa Sementara kalo si Paperwhite Ada tulisan Amazon-nya di punggung belakangnya By the way ini baru Karena Kindle Basic generasi sebelum ini itu Ada tulisan Amazon di punggungnya ya So be careful ya guys Jangan sampe ketuker antara Basic dan Paperwhite Balik lagi ke depan Sebelum hidupin Kindle-nya Kalian notice gak kalo screensaver mereka ini beda? Iya Jadi kalo yang ini Basic Itu aku pake yang No Ads Jadi screensaver-nya kayak gini aja Kolosan Terus kalo yang kanan Yang Paperwhite Aku pake yang varian With Ads Makanya ada kayak tulisan gitu Kayak gini Ini tuh iklannya Oke Sekarang kita hidupin ya Kindle-nya Nah Iya Jadi kalo pake yang varian Ads itu ya Gini nyebelinnya Jadi masih harus swipe gitu Untuk buka Gak langsung kayak varian yang No Ads gitu Abis itu kalian juga masih harus ngeliat iklannya di layar Home Kindle kalian Bagian bawahnya gini Which is annoying banget gak sih? Karena layar Kindle jadi penuh gitu sama iklannya Aku sendiri gak suka untuk pake Kindle yang dengan iklan Aku gak suka Terus untuk user experience-nya Sebetulnya hampir sama guys Jujur Karena keduanya itu udah support Audible juga OS-nya juga sama Semua fungsi hampir bisa kalian dapatkan di kedua jenis Kindle Hanya aja menurutku pribadi Bedanya bisa jadi di bagian layar aja sih Kalo kalian tau Untuk Kindle Paperwhite itu layarnya lebih jernih guys Karena dilengkapin 300px per inch Gak kayak si Basic Dia itu cuman dilengkapin layar 167 ppi guys Untuk lebih lengkapnya lagi Aku coba bandingin baca aja ya Pake buku Collapse-nya Jard Diamond Oke Lebih cepet ini ya guys Padahal barengan bukanya Gimana guys? Menurut kalian Bagusan yang kanan atau yang kiri? Sebetulnya Sekilas itu kayak sama gak sih? Karena Kalo yang 167 dan 300 ppi itu Untuk baca buku gak terlalu signifikan guys Bedanya Aku personal Kalo budget pas-pasan Lebih baik ambil yang basic sih Tapi memang Kalo diliatin lama-lama Baru berasa guys Bedanya Kalo yang Paperwhite Lebih smooth Tulisannya lebih alus gimana gitu Coba kita next dulu Nah disini keliatan Kalo yang Paperwhite lebih smooth Tulisannya lebih rapi Dibandingkan yang basic Tuh Keliatan kan? Yang basic itu Kesannya kayak Agak meleber gitu Aku coba Kecilin kontrasnya Untuk yang basic Dia aku kecilin kontras Malah jadinya kayak gini Kayak malah Ngilang gitu tulisannya Coba kalo kita zoom ya Karena ini file ebooknya juga pdf Kita lihat yang mana lebih smooth Lebih smooth pergerakannya Oke Yang Paperwhite Lebih halus ya Biasanya kalo kita baca pdf Kita banyak pake fitur zoom ini Karena perlu untuk Ngeliat gambar Atau tulisannya kecil Oke deh Sekian review dari aku Semoga reviewnya membantu Kalo kalian ada pertanyaan Mengenai Kindle Bisa banget ditulis Di kolom komentar Ntar bakal aku balesin Jangan lupa di like Dan di subscribe ya Biar aku makin semangat Youtubenya Thank you guys See you on my next video Bye bye